Di Madinah, di Hadromot, di Mesir, di mana-mana tempat. Kitab Ikhya ini memang menjadi idola para ulama untuk dibaca dan untuk diambil daripada manfaatnya. Walaupun Kitab Ikhya ini di beberapa tempat coba dikritisi bahkan diserang. Dan serangan terhadap Ikhya itu cukup dahsyat. Sampai-sampai di Indonesia ini, maaf, ada majlis-majlis yang kadang-kadang merasa majlis Ahlus Sunnah yang selama ini biasa baca Ikhya. Karena gak kuat ngadepin serangan, akhirnya ganti kitab. Nah, ini terjadi. Nah, sebetulnya serangan-serangan terhadap Ikhya itu tidak ada yang istimewa. Semua serangan sudah dijawab. Teristimewanya yang diserang adalah persoalan hadis-hadis yang ada di dalam Ikhya. Padahal di dalam Kitab Ikhya ada ribuan hadis sahih yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi yang disoroti beberapa buah hadis yang diperdebatkan. Yang diperdebatkan tentang kesuhihannya, yang diperdebatkan apakah dia maudu, la aslalahu, apakah dia ta'if. Gak banyak, hanya belasan hadis. Tapi belasan hadis ini dijadikan sebagai celah untuk kemudian melemahkan Kitab Ikhya. Nah, karena itu kita mesti waspada dari serangan-serangan tersebut. Dan kita harus menggali terus bagaimana cara kita membela Al-Ikhya, mempertahankan Al-Ikhya, tentunya dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi saya katakan satu kebahagiaan, kalau majlis ini masih terus mempertahankan tradisi untuk menghatamkan Kitab Ikhya. Hari ini saya tidak ingin membahas bagaimana bentuk serangan kepada Kitab Ikhya, dan bagaimana cara kita menjawabnya. Alhamdulillah, kita tidak perlu capek-capek lagi. Para ulama kita sudah menjawab sejak lama. Soal hadis saja, umpamanya Al-Imam Al-Iraji sudah sejak lama melakukan takhrik terhadap Kitab Ikhya. Dan takhrik yang dilakukan oleh beliau, itu takhrik yang mutaadid. Karena beliau adalah pengikut Imam Ghazali. Sehingga kalau ada hadis-hadis yang beliau belum yutolek alih, beliau tidak langsung menyerang Imam Ghazali. Tapi dengan nyata adab, mengatakan Jadi kalimat-kalimatnya tetap membuka peluang kepada generasi penerusnya untuk terus menyelidiki hadis-hadis yang memang ketika ditulis oleh Al-Iraji pada saat beliau melakukan takhrik kepada Kitab Ikhya, beliau tidak tutup semua. Artinya ada beberapa hadis yang memang beliau biarkan digari oleh para generasi penerus. Sampai datang Yaitu Al-Imam Az-Zabidi bagaimana melanjutkan takhrik yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Iraji dan akhirnya terbukti. Begitu datang Imam-Imam hadis berikutnya dan berikutnya, akhirnya terbukti ternyata di dalam Kitab Ikhya itu, Sudara hanya beberapa hadis saja. Beberapa belas hadis saja yang memang diperdebatkan dan dipertentangkan. Dan itu wajar dari sekian ribu hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada beberapa hadis yang dipertikaikan. Hampir semua kitab peristiwa semacam itu ada. Hampir semua kitab, mau itu kitab figih, mau itu kitab tafsir, bahkan sampai kitab tafsir sekelas, misalnya, sekelas tafsir Imam Tobari atau sekelas tafsir Ibn Kathir. Tidak luput dari periwayatan-periwayatan hadis-hadis yang bermasalah. Jadi jangan kalau ada hadis-hadis yang bermasalah, kemudian dijadikan celah untuk merendahkan penulisnya, untuk merendahkan keulamaannya, untuk merendahkan, yaitu daripada kebesaran dan keagungan daripada Sang Imam. Nah ini yang ingin-ingin-ingin sekedar seingatkan. Dan Alhamdulillah, tadi sudah dibaca, kita lihat, yaitu tentang bab berkaitan dengan Ar-Rajah dan Al-Khauf. Kelebihan kitab Ikhya'ul-Muddin, kitab Ikhya'ul-Muddin tidak hanya fokus kepada ilmu figih. Di dalamnya ada ilmu akidah, di dalamnya ada ilmu syariat yang berkaitan dengan figih, dan di dalamnya ada berkaitan dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dan menariknya, tatkala Al-Imam Al-Ghazali menguraikan akidah dalam kitab Ikhya'nya, semua urayan Imam Ghazali di dalam kitab Ikhya'ul-Muddin yang berkaitan dengan akidah, justru menjadi rujukan kaum Ash'ari sampai hari ini. Jadi luar biasa ini, Imam Ghazali ini mengarang kitab Ikhya' ini bukan sembarangan, sesuai dengan judulnya, Ikhya'ul-Muddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi memang dalam kitab Ikhya' ada berbagai disiplin ilmu yang diperkenalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada ilmu akidah, ada ilmu syariat yang berkaitan dengan ahkam, dengan figih, dan juga ada ilmu tasawuf. Dan khusus soal tasawuf, tidak kalah menariknya, hampir setiap Imam Ghazali mengulas tentang sifat-sifat, baik itu sifat yang terpuji, maupun sifat yang tercelak, lagi-lagi, menjadi rujukan para ulama sufi di dalam mendefinisikan istilah-istilah tersebut. Contohnya, tak kalah Imam Ghazali bicara tentang akhlak, mahuwal akhlak, ma ma'nal akhlak, ma'hakikatil akhlak. Itu para ulama mencoba untuk mendefinisikan akhlak dengan puluhan definisi. Tapi pada akhirnya mereka mengakui bahwa dari semua definisi yang ditawarkan, definisi yang jame dan manek, adalah definisi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali r.a. Nah, jadi Imam Ghazali ini memang boleh dikatakan ahli kalau dalam soal mendefinisikan kata, mendefinisikan istilah, luar biasa. Jadi beliau dalam mendefinisikan suatu istilah itu betul-betul teliti, betul-betul dagi, dan betul-betul luar biasa. Sehingga definisi-definisi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ikhya Al-Muddin, ataupun kitab-kitab lainnya, itu menjadi rujukan para ulama-ulama ahlus sunnah wal-jamaah. Baiklah, saya tidak ingin panjang lebar lagi bicara tentang keistimewaan daripada Al-Ikhya. Saya pikir tidak perlu kita bicarakan berlian kalau sudah bercahaya bersinar, tidak usah kita definisiin lagi, tetap berlian. Jadi Ikhya Al-Muddin ini tidak perlu lagi kita puja-puji, puja-puji, karena memang isinya sudah sudah luar biasa, dan itu diakui oleh para ulama dari berbagai generasi. Sekarang saya hanya ingin sedikit saja, kalau tadi kita bicara yang dibaca tadi, yaitu berkaitan dengan Al-Khuf, Warraja, ada hal yang sangat menarik. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, salah satu isi Al-Quran yang tidak bisa tidak ada, yaitu soal Isi Al-Quran diantaranya adalah menyangkut Nah, kalau bicara Terhib, ini erat kaitannya dengan Ikhya Al-Raja. Al-Tarhib di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan Li'ihya Ir-Raja untuk menghidupkan Ar-Raja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara At-Tarhib yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan ditujukan adalah Li'ihya Il-Khuf. Nah, jadi artinya di sini kalau kita bicara At-Tarhib wa Tarhib berarti kita bicara tentang Al-Raja Wal-Khuf. Oleh karena itu tadi di dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa Al-Raja itu adalah Ba'ithun Bitoriqir-Ragbah Ba'ithun Ba'ithun itu artinya sesuatu yang memberikan support, motivasi, dorongan tapi dengan jalan apa? Dengan jalan Al-Ragbah Bitoriqir-Ragbah dengan jalan untuk memberikan dorongan-dorongan agar orang itu diberikan dorongan-dorongan yaitu dengan Ar-Raja agar orang itu tidak pernah putus asah di dalam mengharapkan Ridha dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sementara Al-Khuf Al-Khuf itu Imam Ghazali nanti akan kita dapatkan dalam kitab Ihya Ul-Muddinnya ini menerangkan kebalikannya yaitu Ba'ithun Bitoriqir-Ragbah tapi ingat bahwa Ar-Raja dengan Al-Khuf bukan dua kata yang anonim bukan artinya disini Ar-Raja bukan lawan Khuf Khuf bukan lawan Raja Ar-Raja lawannya Al-Yas jangan lupa tapi disini yang menarik bahwa Ar-Raja itu adalah Ba'ith Bitoriqir-Ragbah sedangkan Al-Khuf itu Ba'ithun Bitoriqir-Ragbah jadi dorongan motivasi yang diberikan untuk kita ini berharap akan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada di dalam Ar-Raja sementara dorongan motivasi yang ada dalam diri kita nah agar kita ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala takut akan siksanya takut akan ancamannya maka itu yang disebut Al-Khuf makanya tadi di awal kita baca Limah Mulgazali dengan tegas mengatakan disini bicara tentang Ar-Raja ini kita lihat dimana beliau mengatakan bahwa sebentar beliau katakan disini kita bisa lihat tadi dimana Al-Imam Mulgazali Radiyallahu Ta'ala Anhu dengan tegas beliau mengatakan bahwa Ar-Raja wal-Khuf ini janahan bahwa Al-Khuf dan Raja ini di awal pembuka beliau katakan Fa'innar Raja wal-Khuf jana'ani bihima yatirul muqrabuna ila ikulli magamin mahmud bahwa Ar-Raja dan Khuf itu adalah dua sayap nah kita tahu burung kalau punya dua sayap satu sayapnya luka maka dia tidak akan pernah bisa terbang dengan seimbang bahkan kalau salah satu sayapnya rusak dia tidak akan pernah bisa terbang sama sekali nah begitu juga kalau kita beribadah ingin terbang terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau terus ingin terbang mencapai magam mahmud tidak akan pernah bisa kalau tidak ada keseimbangan keseimbangan antara kuf dan dan raja ar-raja wal-kuf diibaratkan oleh imam al-gazali dalam kitabnya tadi dalam pembukanya bacaikan dua sayap burung nah bagaimana dua sayap burung harus ikhtidal dua sayap burung ini harus seimbang jadi ar-raja wal-kuf ini menjaga keseimbangan nah yang paling menarik nanti akan kita dapatkan di halaman halaman berikut imam gazali menjawab sebuah pertanyaan kata imam gazali ada yang bertanya ayuhum al-afdol mana yang lebih afdol ar-raja amil-kuf roja atau kuf apa kata imam gazali imam gazali mengatakan soalun fasid ini pertanyaan yang fasid tidak betul ini cara bertanya begini kenapa tanah ar-raja wal-kuf ini mana yang lebih afdol tergantung situasi dan kondisinya beliau memberikan perumpamaan yang menarik seperti orang bertanya mana yang lebih afdol atau lebih diperlukan roti atau air tergantung kondisi kalau orang lapar yang lebih afdol adalah roti bukan air kalau orang haus yang lebih afdol adalah air bukan roti yang menarik